bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah syaudh an la ilaha illallah wa syaudh anna muhammadur rasulullah mata kuliah kita kali ini adalah tentang adab mu'allim wa muta'allimil quran etika atau akhlak atau adab orang yang mengajarkan al quran dan orang yang belajar al quran jadi tema kita kali ini yang mengajar dan yang belajar al quran syaudh anna terikat dengan etika nah perlu kita ketahui bahwa di dalam islam ada tiga komponen yang mengatur kehidupan kita yang apabila kita berpedoman dengan baik kepada tiga komponen tersebut akan menambah kebaikan kita kepada Allah apa saja yang tiga yang pertama di dalam islam itu ada hukum akidah hukum yang mengikat tentang hal-hal keimanan atau akidah tentang ketuhan bahwa Allah itu satu itu namanya akidah bahwa Allah itu al awal dan yang pertama tidak ada didahului oleh sesuatu dan tidak ada akhirnya itu namanya akidah itu simpelnya saja yang kedua di dalam islam ada peraturan syariah apa peraturan syariah hukum ada halal ada haram ada sunnah ada makruh ada mubah jadi kita diatur oleh hukum syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum halal haram dan lain sebagainya kemudian yang ketiga kita seyuknianya paham bahwa kita juga diatur oleh akhlak sebab itu tidak berlebihan kalau kemudian Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia maka kita perlu ketahui nih ada akidah untuk mengatur keimanan kita ada syariah untuk mengatur hukum di dalam kehidupan kita dan ada akhlak untuk mengatur perbuatan-perbuatan kita agak terpuji nah sekarang apa saja etika orang yang mengajarkan Al-Quran paling tidak ada lima perkara paling tidak ada lima perkara yang pertama Al-Ikhlas jadi orang yang mengajarkan Al-Quran yang pertama dan yang utama adalah dia harus memiliki hati ikhlas di dalam mengajarkan Al-Quran itu kata Allah bahwa Allah memerintah kepada kita untuk menyembah kepada Allah agar kita itu ikhlas jadi kalau mau mengajarkan Al-Quran atau ulum Al-Quran ikhlas dulu insya Allah akan berpengaruh kepada mahasiswa mahasiswi dalam mudah memahami ikhlas apa ikhlas itu ikhlas itu hanya mengharap ridho Allah itu ikhlas atau mengharap mendapatkan keberkahan dari Allah itu ikhlas itu yang pertama itu yang pertama akhlaknya yang kedua akhlak orang yang mengajarkan ulumul Al-Quran atau khususnya Al-Quran dan umumnya Ulumul Al-Quran misalnya yang kedua adalah ala akmalil ahwal sebaik-baik dalam keadaan dia melaksanakan pelajaran atau pengajaran Al-Quran contoh misalnya dia berpakaian rapi apa yang dipegangnya misalnya di bulpennya misalnya didapat dari barang halal bukan yang haram pakaiannya tidak ada yang najis pakaiannya tidak ada yang membuka aurat nah itu namanya ala akmalil ahwal karena yang akan kita kaji yang kita pelajari adalah Al-Quran atau Ulumul Al-Quran yang kita ketahui bahwa Al-Quran atau bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah kalam Allah memang awalnya Al-Quran itu kertas kertas yang awalnya tidak mulia tapi ketika kemudian ditulis lafad Al-Quran di dalam kertas itu maka kertas yang tadinya tidak mulia atau profan akan menjadi sakral menjadi suci karena apa? karena ada tulisan-tulisan firman Allah yang ditulis di dalam kertas tadi maka kita sekarang sedang mengkaji firman Allah maka layaknya karena kita mengkaji firman Allah maka kita harus ada di dalam keadaan yang sebaik-baik baik fisik kita harus suci pakaian kita juga harus bersih atau barang-barang yang dijadikan alat untuk kita mengkajinya juga harus suci tidak didapat dari barang haram jangan sampai yang ketiga ini mengajar Al-Quran Al-Qurannya dijadikan alat untuk mencari uang nah ini yang banyak nih jadi mengajar Al-Quran tapi tujuannya apa? mendapatkan uang ini tidak beretika dalam mengajar Al-Quran tidak berakhlak ya lebih baik kita begini saja mengajarkan Al-Quran kalau dikasih sama orang Alhamdulillah kalau enggak dikasih ya inalillah boleh ya gitu jadi sebaiknya kita ini ikhlas dulu misalnya kalian ada yang mengajar kori atau diundang kori jangan kemudian kalian di dalam hati biar dapat duit nih aku terima sih undangannya jangan kayak gitu tapi ikhlaskan dulu kepada Allah masalah nanti dikasih atau enggak itu urusan nanti urusan belakang dan jangan ngerutu setelah kori kemudian pulang karena enggak dikasih ngerutu itu namanya juga enggak beradab enggak beretika di dalam mengajarkan Al-Quran itu yang ketiga yang keempat ayubadzilal muallim an-nasihata litaladi jadi guru kiai, ustaz, dosen yang mengajar Al-Quran kepada murid-muridnya dia harus berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat-nasihat kepada muridnya jadi selain juga harus mengajar tema-tema Al-Quran atau undang-undang Al-Quran juga harus diselipkan dengan nasihat-nasihat yang membangun karena Islam ini atau agama ini agama yang kita anud ini adalah hakikatnya adalah nasihat ad-dinu nasihah kata ginda Nabi Muhammad jadi agama itu adalah nasihat kita saling menasihati yang tua menasihati yang muda yang muda juga berhak menasihati yang tua kalau ada kesalahan jadi karena mu'min satu dengan mu'min yang lain itu bersaudara maka saling menasihati adalah tindakan yang baik lebih-lebih dari guru kepada murid dari orang tua kepada anak menasihatinya itu alam baiknya jika dinasihati dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna khususnya terkait agama dan yang kelima jadi yang kelima seorang guru Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada muridnya maka tidak boleh banyak bergerak banyak bergerak itu tidak beretika karena yang kita kaji ini sekali lagi saya sampaikan Al-Quran dan Al-Quran itu adalah firman Allah mulia maka kita harus jaga Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin misalnya jangan meletakkan Al-Quran di kaki itu tidak beretika jangan membawa Al-Quran di dalam WC atau kamar kecil itu tidak beretika kalau sudah membaca Al-Quran cium gimana caranya cium itu apa tujuan kita kita menghormati kalau ada orang-orang yang mengatakan bitnah bitnah terserah kita disini diajari untuk beretika berakhlak maka ketika saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi mengkaji Al-Quran membaca Al-Quran setelah itu tutup dan cium Al-Quran dan ingat etika juga di dalam membawa Al-Quran misalnya ini Al-Quran ini buku biasa jangan kemudian Al-Quran diletakkan di bawah buku biasa Al-Quran itu letakkan di atas buku-buku yang lain nah ini etika jangan sekali-kali membawa Al-Quran ditaruh di kantong jelana itu tidak beretika jadi alangkah baiknya kalau kita ini beretika di dalam Al-Quran memuliakan Al-Quran kemudian pembahasan yang pertama tentang etika orang mengejarkan Al-Quran paling tidak ada lima sekarang etika orang yang belajar Al-Quran orang yang belajar Al-Quran etikanya sedikit paling tidak ada dua secara umum kalau secara khusus atau terperinci nanti banyak yang pertama jadi yang pertama murid harus apa namanya atawadu rendah merendahkan diri bersama gurunya jadi misalnya suara murid tidak boleh lebih tinggi daripada guru jangan kalau manggil jangan gitu memang harus suara murid harus lebih rendah daripada suara guru kecuali kalau di dalam mengajar Al-Quran misalnya guru menyuruh kepada kita untuk keras suara kita ya itu gak apa-apa jadi kita harus berbelas kasih lembut di dalam berinteraksi bersama guru jadi kalau misalnya ketemu dengan guru salamannya jangan satu dua diuntamannya jangan kemudian manggil dari jauhan itu tidak beretika hakikatnya seperti itu yang kedua kalau yang ini yang pertama berkaitan dengan guru langsung kalau yang kedua yaitu muda karatul hibdi wal-almi jadi sering mengulang-ulang hafalan ya sering mengulang-ulang hafalan dan ilmu jadi apa yang dipelajari oleh guru dipelajari ulang oleh guru apa yang disuruh oleh guru dilaksanakan oleh guru ini mantap kalau kayak gini jadi akhirnya apa insyaallah wa min takdimil ilmi takdimil salah satu diantara menghormati ilmu adalah menghormati ilmu jadi kalau pengen mendapatkan ilmu manfaat hormati guru hormati ilmu hormati kitab lebih-lebih Al-Quran yang tidak lain adalah kitab mulia jizatul khalidah jadi kalau diketahui bahwa ini berkaitan dengan guru etika belajar dengan guru baik etika murid kepada guru ataupun etika murid kepada guru guru kepada murid maksud saya etika guru kepada murid atau etika murid kepada guru itu memiliki sama-sama ada peraturan akhlaknya begitu pula ilmu lebih-lebih Al-Quran sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dada Dada Terima kasih